Sebuah lokomotif uap selesai direstorasi dan dikirimkan ke stasiun Prorosari, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Februari. Lokomotif ini merupakan salah satu saksi sejarah karena dioperasikan di masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Lokomotif uap buatan tahun 1921 ini baru saja menempuh perjalanan dari Balayasa, Yogyakarta. Selama satu tahun, lokomotif menjalani perbaikan dan restorasi setelah sebelumnya hanya mangkrak di Taman Mini Indonesia Indah. Butuh waktu, kesabaran, serta kreativitas dari awak Balayasa dalam merestorasi lokomotif kuno tersebut. Kini, lokomotif uap itu sudah selesai direstorasi dan akan dioperasikan sebagai kereta wisata. Solo sendiri sudah memiliki kereta uap wisata, yaitu kereta api Jaladara. Rencananya, lokomotif uap yang baru datang ini akan dioperasikan bergantian dengan loko Jaladara. Dengan adanya kereta uap ini, diharapkan bisa memberi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Solo. Dengan menunggang kereta uap kuno, wisatawan akan diajak menyusuri Jalan Selam Triadi, yang merupakan jalur kereta api aktif di tengah kota dan satu-satunya di Indonesia. Dari Lempuyangan, kami dari Lempuyangan, keluar dari Balayasa tadi malam, terus tenbe sambil nunggu jadwal pemberangkatannya jam 9.25 dari Lempuyangan. Teknisnya ini tadi seperti apa? Ini berjalan sendiri, tadi tidak didorong, kalau tadi yang keceper ke sini dibantu didorong, karena untuk pemanasan lagi, nambah kayu itu butuh waktu sekitar 2-3 jam, sehingga biar segera sampai di Purwosari saja, karena kan perjalanannya ini cukup panjang, kami harus nambah air lagi, tadi diklatai nunggu pemanasan, sehingga ini kirim dulu ke Purwosari. Pada prinsipnya, loknya sudah oke, sudah siap, Alhamdulillah kita sudah berhasil merestorasi ini dengan tenaga sendiri, dari kereta api, dengan lok yang ada ini, sekarang sudah siap untuk memperkuat jalan darah yang ada di Solo. Restorasinya berlaku berapa lalu? Satu tahun, kurang lebih satu tahun. Apa yang di rawat begitu? Ini kalau pekerjaannya, kan ini yang tahap-tahapannya cukup banyak, karena kita harus memastikan, ini kan termasuk teknologinya pakai steam, jadi termasuk boilernya, ketelnya, itu harus kita pastikan, sudah kita bawa ke metalurgi, dan dinyatakan itu aman, itu sudah dengan tekanan kerja yang sudah ditentukan, itu boleh, aman, semuanya kita cek, kita lakukan restorasi, pekerjaan semuanya, sehingga pada sekitar dua minggu yang lalu, itu sudah kita uji coba di Balai Asa Jogja, ini dikerjakan di Balai Asa Jogja, dan ini sudah bisa beroperasi.